oke selamat pagi teman-teman dan kembali saya hadir untuk menginformasikan atau mengupdate kembali bahwa saya masih di lokasi ini teman-teman untuk lokasi ini akan rencana saya tanami melon ya teman-teman nah pada kesempatan kali ini eh kita akan melakukan pemberian pupuk dasar ya jadi disini untuk lokasi melon kita akan memberikan pupuk dasar itu dia Halo nah untuk nanam berbudaya melon ini teman-teman disini terserang saya langsung ke lahan ini untuk saat ini baru pertama kali teman-teman walaupun udah lama kemarin udah lama berapa tahun yang lalu saya juga pernah nanam langsung di tanah yang disitu teman-teman cuman udah lama ya dan anggaplah sekarang kita kembali belajar menanam melon ya langsung di tanah dan untuk di polybag saya rasa kita sudah sedikit menguasai lah teman-teman ya dan untuk karakter lahan inilah saatnya kita belajar jadi untuk melon ini saya akan memakai dua pupuk dasar ya yang pertama kotoran ayam atau organik yang kedua kimia ya Nah dalam satu amparan ini tidak banyak teman-teman sekitar 12 bidding atau galangan ya jadi populasi diperkirakan 500-1000 ya untuk tanaman karena kita buat dua jalur ya dan lebar galangannya ini eh se-apa ya seru ada yang 100 atau satu meter ada yang 80 sini teman-teman jadi kita belah dua di tengah-tengah ini untuk memasukkan pupuk kandang nanti yang gundukan yang dia yang di ini kita hancurkan lagi dan kita tinggikan lagi paritnya jadi parit-parit tanah yang di sini kita naikkan lagi ya oke kembali eh untuk pupuk pupuk kandang saya beli yang sudah jadi ya teman-teman eh tidak ada fermentasi lagi karena sudah steril yang jadi kita beli kemudian untuk pupuk kimianya saya memakai separuh-separu ya teman-teman separuh-separu maksudnya TSP nya 25 kg dan NPK 15 nya 25 kg jadi di sini saya memakai 50 kg untuk seluas ini ya teman-teman kemungkinan tidak habis nah jika tidak habis kita akan langsung memberikan ke tempat itu teman semangka ini dia oke nah simak terus cara-cara dan yang saya lakukan untuk budidaya melon kali ini ini rencana saya akan menanam melon Merlin ya dari bintang Asia Ayo kita lihat pupuk yang akan kita pakai nah ini dia teman-teman pupuk yang kita gunakan hari ini itu yang Belarusia ya Belarusia itu sama dengan pupuk kandang jadi ada kandungan organiknya di sini nah teman-teman bisa baca sendiri dan ini sudah steril teman-teman tidak perlu dipermentasi lagi kemudian yang kedua saya akan mix dengan apik-apik juga ini pupuk kandang juga teman-teman ini kotoran ayam yang sudah terpermentasi kalau ini tadi bukan kotoran ayam terbuat dari apa teman-teman baunya bau kopi kemungkinan dari sari organik ya dari alam dan ini asli dari ini kotoran ayam yang sudah dibuat seperti pelet di video-video sebelumnya saya sudah pernah menunjukkan bentuknya dan baunya pun sudah tidak bau kotoran ayam lagi ya ini dia teman-teman untuk oh NPK 15 triple 15 ini kita pakai Belarusia ya jadi NPK nya 15 ini ada yang saya suka ada flash TE trace elementnya jadi unsur mikronya juga sudah ada dan kita bisa melihat kandungannya seimbang 15-15 dan yang terpenting ini sulpur teman-teman jadi sulpurnya ini lumayan tinggi 10% ya ini dia 10% gimana sulpur ini sangat diperlukan tanaman ya teman-teman walaupun dalam jumlah kecil untuk siat hijau daun dan salah satunya ya jadi ini kemasan 25 kg ya Nah untuk TSP nya kita memakai vertipos nah seperti biasa vertipos ini dikarung ya jadi nanti kita akan aduk dulu nih pupuk kimianya kemudian ini rencana saya aplikasikan dan tidak berberangan dengan pupuk kimia ya ini dulu nanti kita taburkan baiklah kita akan buka semua ini teman-teman pupuk-pupuk ini dan nanti akan kita taburkan di seluruh galangan melon yang akan kita tanam di sini dan ini teman-teman contoh yang sudah saya buka dia teksturnya ini seperti arang ya keras dan ini untuk yang ngapik-ngapik yang kotoran ayam yang sudah berupa pelet dalam satu karung ini 150 eh 180 ribu ini juga sama isinya 20 kg ini dan ini 25 kg ya kita aduk dulu ini saya ambilkan contoh saja teman-teman nanti untuk selanjutnya akan saya aduk semuanya dan kita taburkan seseluruh galangan yang ini ya sekarang proses penaburannya cukup diletakkan di apa namanya jalur yang sudah kita buat teman-teman ini jalur ini seperti parit kecil nanti kita akan tutup tanah ya setelah kita melakukan penaburan pupuk pupuk dasar ini dan untuk pupuk kimia pun sama teman-teman di jalur ini juga nanti kita akan taburkan pupuk kimianya sama seperti pupuk dasar ini saya kira itu dulu untuk update kali ini dan terima kasih oke jangan lupa di subscribe untuk anda yang baru menemukan channel ini agar bisa mengikuti video saya yang akan saya upload nantinya oke salam sukses untuk kita semua selamat menikmati